Intro Tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia khususnya untuk kota sampit di pulau Kalimantan. Pada tahun itu terjadi konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik sampit. Sebelum tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perpecahan antara suku Dayak dan Madura kemudian memunculkan gelombang kekerasan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat kota sampit. Berikut ini sekilas sejarah konflik sampit. Latar belakang tragedi disampit mencakup sejarah panjang ketegangan dan perselisihan antara suku Dayak dan Madura. Tanda-tanda ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini sebenarnya telah muncul sejak 1972. Ketidakharmonisan tersebut kemudian menciptakan perasaan ketidakkuasaan serta dendam yang tumbuh seiring waktu di antara suku Dayak dan Madura. Disebutkan bahwa terdapat tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Pada tahun 1972 seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh orang Madura di Palangka Raya. Kejadian ini pun menimbulkan dendam yang mendalam bagi suku Dayak terhadap masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan. Lalu pada tahun 1982 muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang bersuku Madura. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Kasus kekerasan tersebut kemudian menyulut perasaan ketidakkuasaan yang berkepanjangan. Lalu memicu pertumbuhan dendam dan permusuhan antara dua kelompok ini. Selain itu, penyebab konflik Sampit juga berasal dari persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak di kota itu. Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kian intens menguasai semua sendi kehidupan di kota Sampit. Hal yang menyeberburuk situasi adalah adanya peraturan baru yang memberikan hak bagi warga Madura kontrol atas sektor industri komersial di provinsi tersebut. Dengan begitu warga Madura mendapatkan kekuasaan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Peraturan ini lantas menjadi sumber konflik antara suku Madura dengan suku Dayak yang merasa hak-hak dan kepentingan mereka terancam di tanahnya sendiri. Dengan demikian latar belakang tragedi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Melainkan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan ketidakkuasaan dan tindakan kekerasan selama bertahun-tahun. Titik ledakan kekerasan yang dahsyat terjadi pada rentang tanggal 18 hingga tanggal 21 Februari tahun 2001 di Sampit. Puncak kekerasan dalam konflik Sampit merupakan akibat dari kenyataan bahwa sistem hukum dan lembaga adat gagal mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang telah terakumulasi selama ini. Tragedi paling mematikan dalam sejarah ini menjadi bukti bahwa ketidakmampuan dalam menangani perselisihan dan konflik dapat berujung pada konsekuensi yang sangat mengerikan. Suku Dayak yang sebelumnya dikenal hidup dalam damai. Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba menunjukkan sisi tegas dan keras tak terduga. Suku Dayak merasa tertindas dan tidak dihormati sehingga amarah mereka pun meledak. Karena itu mereka bersatu membangun barisan kuat untuk melawan serta menyerang balik masyarakat suku Madura yang tinggal di Sampit. Selama periode tersebut aksi-aksi kejam, seperti pemenggalan kepala, pembakaran dan penusukan terhadap orang-orang Madura, terjadi di setiap penjuru kota. Aparat kepolisian berupaya untuk menghentikan gelombang kekerasan ini, tetapi tetap tidak mampu mengendalikan situasi yang semakin memanas. Periode kerusuhan berlangsung hingga tanggal 20 Februari tahun 2001 dan berdampak sangat luas serta mengakibatkan lumpuhnya aktivitas di kota Sampit. Tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia khususnya untuk kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu terjadi konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik Sampit. Sebelum tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perpecahan antara suku Dayak dan Madura kemudian memunculkan gelombang kekerasan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat kota Sampit. Berikut ini sekilas sejarah konflik Sampit. Latar belakang tragedi di Sampit mencakup sejarah panjang ketegangan dan perselisihan antara suku Dayak dan Madura. Tanda-tanda ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini sebenarnya telah muncul sejak 1972. Ketidakharmonisan tersebut kemudian menciptakan perasaan ketidakkuasaan serta dendam yang tumbuh seiring waktu di antara suku Dayak dan Madura. Disebutkan bahwa terdapat tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Pada tahun 1972 seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh orang Madura di Palangkaraya. Kejadian ini pun menimbulkan dendam yang mendalam bagi suku Dayak terhadap masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan. Lalu pada tahun 1982 muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang bersuku Madura. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Kasus kekerasan tersebut kemudian menyulut perasaan ketidakkuasaan yang berkepanjangan. Lalu memicu pertumbuhan dendam dan permusuhan antara dua kelompok ini. Selain itu, penyebab konflik Sampit juga berasal dari persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak di kota itu. Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kian intens menguasai semua sendi kehidupan di kota Sampit. Hal yang menyeberburuk situasi adalah adanya peraturan baru yang memberikan hak bagi warga Madura kontrol atas sektor industri komersial di provinsi tersebut. Dengan begitu warga Madura mendapatkan kekuasaan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Peraturan ini lantas menjadi sumber konflik antara suku Madura dengan suku Dayak yang merasa hak-hak dan kepentingan mereka terancam di tanahnya sendiri. Dengan demikian latar belakang tragedi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Melainkan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan ketidakkuasaan dan tindakan kekerasan selama bertahun-tahun. Titik ledakan kekerasan yang dahsyat terjadi pada rentang tanggal 18 hingga tanggal 21 Februari tahun 2001 di Sampit. Puncak kekerasan dalam konflik Sampit merupakan akibat dari kenyataan bahwa sistem hukum dan lembaga adat gagal mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang telah terakumulasi selama ini. Tragedi paling mematikan dalam sejarah ini menjadi bukti bahwa ketidakmampuan dalam menangani perselisihan dan konflik dapat berujung pada konsekuensi yang sangat mengerikan. Suku Dayak yang sebelumnya dikenal hidup dalam damai, tiba-tiba menunjukkan sisi tegas dan keras tak terduga. Suku Dayak merasa tertindas dan tidak dihormati sehingga amarah mereka pun meledak.